Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palom, meregaskan koalisi perubahan untuk persatuan tetap solid. Surya Palom bahkan mengaku tidak khawatir koalisi akan goyah dirayu oleh elit atau partai politik lainnya. Ia bahkan meyakini jumlah pendukung koalisi yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024 mendatang akan semakin bertambah. Niat baik, dekat baik apabila kita konsisten lakukan. Kita mohon pada Sang Maha Pencipta. Kita percaya ada yang Maha Pencipta gak? Saya percaya. Dan saya yakin Anda juga percaya. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada Sang Maha Pencipta. Akan melindungi orang yang berniat baik. Tapi kalau Bunga Anies niatnya sudah kurang baik, saya kurang baik, itu barangkali rintangan itu barangkali sudah sukar kita lalui. Tapi sepanjang kami berdua masih konsisten dengan seluruh niat baik yang ada. Pikiran-pikiran kami ada. Insya Allah, kita akan atasin permasalahan itu. Saya yakin melihat cahaya terang di depan. Kawan semakin banyak, musuh semakin sedikit. Itu yang saya yakinin, bukan sebaliknya. Insya Allah, kita akan lihat itu ke depan. Sepanjang kita datanglah dengan semangat, sikap, yang mau jujur. Mengakui di mana kekurangan diri kita. Di mana kesalahan kita. Dan bagaimana upaya kita untuk memperbaikinya. Maka untuk itulah saya sekali lagi menyatakan, Marilah kita bersama membawa bangsa ini rukun dan damai agar cita-cita proklamasi keberdayaan yang terang. Rasa keadilan dan kesejahteraan semakin bisa kita miliki sebagai satu bangsa yang kuat. Terima kasih.